Pak Nijil, Ustaz, ini penjelasan wajib berhilapah sama dengan wajibnya sholat Maksudnya? Orang selam itu tahu bahwa sholat itu wajib kan? Kira-kira yang mau sholat sama yang tidak mau sholat banyak mana? Banyak yang mau, banyak yang tidak mau Banyak yang tidak mau kan? Tapi kan enggak apa-apa juga yang enggak mau sholat Biasa orang enggak mau sholat Walaupun dia tahu sholat itu wajib Banyak yang enggak mau kan? Apalagi berhilapah banyak orang yang tidak tahu Tidak paham Banyak yang tidak paham Itu yang enggak sholat itu karena tidak paham juga sholat Sehingga enggak mau sholat Padahal wajib ya? Padahal wajib Berhilapah juga wajib Orang katolik itu dia kasih tahu Kamu wajib dibaptis Supaya kamu menjadi Menjadi Ya Menjadi orang Nasrani yang taat Kita juga umat islam kasih tahu Kamu wajib baikat Supaya kamu menjadi Orang islam yang taat Baikat Baikat itu janji setia Janganji setia kepada Allah Tidak akan musyrik Tidak berzinah Tidak berdusta Berarti ini tujuan hidup gitu? Ya tujuan hidup gitu Dan baikat itu ada dalam Quran Surat 60 ayat 12 Ada baikat dalam Quran Tapi orang islam Menjadi yang tidak tahu kan? Ya Kaitlin Kita perlu kasih tahu Nah sekarang Jangankan berhilapah yang Sholat yang wajib saja Banyak yang tidak mau Itu bagaimana? Banyak yang tidak melaksanakan Padahal dia sudah tahu itu wajib Padahal dia sudah tahu wajib Banyak yang tidak melaksanakan Orang Kristen juga banyak yang tahu Baktis itu wajib Tapi banyak yang tidak mau dibaktis juga Orang Hindu juga Dia punya aturan-aturan dalam agamanya Banyak juga orang Umatnya yang tidak bersedia Menikuti dia Nah Salah satu bagian dari Syaat islam itu berhilapah Itu salah satu bagian Dengannya umat islam itu bersatu Keteguhan imam Sehingga mempunyai tujuan Sehingga mempunyai tujuan Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai surga Hari akhirnya itu Tidak ada Tidak ada Oh tujuannya nanti Merebut kekuasaannya apa ini? Kita rebut kekuasaan orang Kan islam itu rahmatan Kalau kita rebut pecinya saja orang Itu sudah tidak rahmatan Lelah amin Apalagi rebut kekuasaannya? Katanya rahmatan Lelah amin Kok harus rebut kekuasaan? Tidak Kita tidak ada umat islam Sama kekuasaan Malah kita merasa lucu Ketika kita sampaikan Ayo kita bersatu Kita berhilapah Orang tanya Mana kekuasaannya? Ih saya bilang Kok kekuasaannya ditanyakan? Ini kojiban bersatu Ini seperti paus itu loh Bersatu dia Dibawa Seperti kepausan Tidak berpikir kekuasaan Tidak ada kekuasaan Pokoknya umat bersatu Karena perintah Al-Quran Bersatu Atasimu Biar bersatu Dalam tarikh Allah Kalau perintah bersatu Yang diperintahkan oleh Al-Quran ini Kan Al-Quran ini diturunkan Koleh Allah untuk umat Muhammad Ya untuk seluruh manusia ini Itu bukan untuk orang Indonesia saja Ya Maka kalau Al-Quran ini Mewajibkan bersatu Berarti bukan persatuan Yang untuk orang Indonesia saja Ya kan? Berarti persatuan Yang dimaksud oleh Quran ini Adalah persatuan Yang bisa mewadahi Seluruh umat manusia Di buka bumi ini Yang dimaksud Bukan yang mewadahi Orang Indonesia saja Ya Kan begitu Maka kalau kita bilang Eh kata Quran Wajib kita bersatu Oh iya Kami sudah punya persatuan Apa? Persatuan Ojek Apa itu yang dimaksud? Ya bukan Atau Kami sudah punya persatuan Persatuan Indonesia Apa itu yang dimaksud? Lah orang Malaysia juga baca Atasimu Ya bukan dimaksud Persatuan Indonesia Persatuan yang bisa mewadahi Ya orang Indonesia Orang Malaysia Orang mana-mana Bisa diwadahi Itulah kelapa Bukan Indonesia ini Amin Amin Selamat menikmati